Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat sore hari ini kita akan masuk ke kuliah minggu keenam yang berjudul kalau kita lihat di sini simulasi kejadian diskret dimana kasus yang kita hadapi di sini adalah kasus untuk single server atau server tunggal nah kemudian eh di sini kita akan masuk pertama dengan konsep yang kedua dengan teori ya Nah kemudian tapi yang supaya kalau kita review lagi begitu ya waktu itu kan kita sudah belajar mengenai bagaimana membangkitkan bilangan acak ya atau kita sebut sebagai random number kemudian dari sini Anda sudah belajar bagaimana mensimulasikannya menggunakan metode Monte Carlo perlu diingat ini adalah kasus dimana simulasinya tersebut jelas ya karena ada random number ya ini otomatis membangkitkan random variat juga ya karena dia ada random number dan random variat Monte Carlo yang kita pelajari di kuliah minggu sebelumnya pasti dia merupakan simulasi yang sifatnya probabilistik ya tetapi kalau kita lihat dia sifatnya static seperti yang saya sampaikan static dalam halian di sini kita hanya bisa mengukur dari ujungnya T0 begitu sampai ke TN kita tidak bisa mengevaluasi kejadian per waktu yang ada di rentang T0 sampai dengan TN ini nah berbeda dengan yang ada sekarang sekarang nanti kita akan belajar simulasi yang dia juga probabilistik tapi dia sifatnya dinamik ya karena kita dinamik maka ini bisa kita akomodasi mengevaluasi di setiap elemen waktunya tersebut nah itu yang mau kita ajarkan bersama-sama nah kemudian yang kedua di sini ini supaya tidak rancu ya saya hendak memberikan satu hal yang lain begitu ya kalau anda lihat ini kan namanya adalah diskret event simulation begitu ya orang sering me apa itu namanya menyingkat menjadi DES ya jadi diskret event simulation ini adalah des tapi des yang di sini adalah des yang dikerjakan secara heuristik artinya metodenya itu tidak bisa dilakukan pembuktian secara matematik tidak bisa diproof ya tidak bisa dibuktikan nah kalau yang dibuktikan secara matematik ada satu juga metodenya disebut sebagai DES juga tapi S nya itu bukan simulation S nya adalah sistem ya dimana kalau anda yang tertarik bisa mengambil kuliah misalnya multi-agent system gitu dari KKCT juga akan diajarkan bahwa untuk memodelkannya kita menggunakan pendekatan misalnya state space ya tapi ini tentu saja kalau yang ini metodenya adalah metode secara analitik nah sedangkan yang ada di sini adalah metode secara heuristik tapi tetu saja masih merupakan metode yang baik untuk menyelesaikan permasalahan khususnya di teknik industri nah disini saya menggunakan slide nya dari Pak Arya ada juga beberapa yang saya tambahkan sedikit kalau kita lihat agenda kita yang pertama Anda harus mengerti dulu yang disebut sebagai event itu apa meskipun tidak sama persis begitu ya karena saya saya bilang tadi kalau des disini S nya itu adalah simulation ya S nya adalah simulation sedangkan kalau yang tadi kita pelajar yang kita rumuskan bersama-sama begitu S nya itu adalah sistem ya Nah kalau kita lihat di sini meskipun tidak sama persis begitu Anda bisa melihat yang disebut sebagai discrete event bukan simulation tapi sistem dari bukunya ini sudah saya tulis sebetulnya di kuliah minggu pertama ada dari bukunya Cassandres begitu ya bagaimana dia bisa mendeskripsikan bagaimana memodelkan atau mengidentifikasi paling tidak event-event yang ada di dalam sebuah sistem itu apa saja nah disini Anda ada satu tools begitu ya yang disebut sebagai patronets tapi patronets ini tidak kita ajarkan kalau di kuliah kita bagi yang ingin tahu patronet apa bisa merefer ke bukunya Cassandres yang ada di referensi yang sudah saya sebutkan pada saat kuliah minggu pertama kalau kita kembali ke patronet adalah dia adalah sebuah cara untuk memodelkan sebuah sistem yang dinamik dan juga diskret ya jadi dinamik dan juga diskret karena tidak hanya Influence diagram gitu yang bisa dipakai untuk memodelkan sistem disini kita bisa juga pakai patronet dan patronet adalah salah satu tools gitu yang banyak dipakai ya kalau Influence diagram mungkin lebih cocok untuk static nah ini cocok tapi disini hanya sebagai pengetahuan saja kalau Anda ingin mempelajarinya lebih jauh ya silahkan untuk melakukan referensi sendiri ke rujukan yang sudah saya berikan tadi ya berikutnya disini karena kita kerangkanya simulasi itu kan kalau dalam TI ini kan kita punya sistem gitu ya kita punya sistem kemudian Anda ingin menghasilkan solusi yang meskipun nanti akan kita lihat bahwa tidak harus solusi yang kita hasilkan bisa juga berupa behavior gitu ya tapi untuk sekarang anggap saja kita akan menghasilkan solusi nah untuk bisa ke arah sana disini kita memerlukan model ya model nah kebetulan model yang kita pakai disini adalah model simulasi tapi tetap saja kerangkanya dalam hal ini Anda harus bisa merumuskan begitu ya kira-kira apa saja begitu yang mau Anda kerjakan parameternya apa kemudian variabel keputusannya apa ya dan disini pendekatannya meskipun nanti pada akhirnya akan kita cari solusinya menggunakan algoritma heuristik begitu ya tapi disini kita bisa juga melakukan pendekatan secara matematik ya meskipun mengenai tools yang lebih di dalamnya tidak saya ajarkan karena di luar kuliah ini nah tapi yang paling umum nanti kita akan berusaha memodelkan setiap masalah menggunakan flowchart dan saya harap Anda bisa benar-benar mengerti begitu ya bagaimana menggunakan flowchart ini karena kalau Anda mengerti ini saya rasa cukup powerful begitu dalam membangun logika yang akan kita pakai dalam kuliah diskette event system ini terutama sampai satu semester ke depan nah kalau sudah selesai begitu dengan konsepnya kemudian kita kemudian akan langsung masuk ke kasusnya ya dalam kasus ini tentu saja akan ada beberapa latihan kita masih menggunakan Microsoft Excel dalam hal ini supaya Anda bisa betul-betul memahami logikanya ya ini seharusnya kurang begitu ya ada satu sub-bub lagi yang disebut sebagai propose case ya yang kedua adalah bagaimana kalau sistemnya tersebut kita modifikasi apa dampaknya terhadap performansinya oke nah masalah variabel keputusan dan performansi sengaja tidak saya tuliskan di slide itu menjadi bagian bagi Anda ya supaya Anda betul-betul menyimak video ini dan mengerti jangan lupa selama menyimak video ini Anda bisa melakukan pencatatan begitu ya sehingga pada saat sudah masuk sesi tanya-jawab Anda langsung ngerti kira-kira mana bagian yang perlu Anda konfirmasi lagi ke saya baik kita masuk ke bagian yang pertama ini adalah konsep dari event ya event disini tidak lain kita berbicara masalah kejadian ya kalau kita berbicara kejadian kemungkinan besar kejadian tersebut adalah diskret kalau kita lihat lagi time continunya tadi kan kalau kita bicara diskret event system yang namanya dia masuk ke kategori satu dia berarti dilakukan dengan pendekatan heuristik gitu kemudian kategori dua dia lalu dilakukan dengan eh apa tuh namanya di sini kalau bukan bukan-bukan pendekatan tapi dia mengakomodasi aspek yang probabilistik karena nanti Anda akan mengakomodasi gitu ya hal-hal yang sifatnya random gitu kemudian yang ketiga kita akan mengakomodasi dia sifatnya dinamik ya dan yang terakhir gitu kalau kita lihat dia adalah diskret nah semuanya bergantung kepada kejadiannya ini nah diskret event simulation ini begitu pula diskret event system sebetulnya sangat sesuai gitu ya kalau misalnya kita kerjakan untuk permasalahan-permasalahan yang ada di bidang teknik industri karena kembali kalau Anda baca bukunya Cassandres begitu ya disitu disampaikan bahwa banyak eh sistem gitu ya atau banyak fenomena dalam nature atau dalam fenomena alam itu memang secara harfiah atau dari sananya sudah mengikuti kaedah-kaedah evolusi secara diskret ya evolusi itu berarti berubah seiring berjalannya waktu oke ini ada sebuah ilustrasi ada pelanggan dia datang ke ATM dengan waktu antar kedatangan selama tiga menit mengenai mengapa disini waktu antar kedatangan bukan waktu kedatangan mestinya Anda bisa belajar gitu ya cuma saya ulang lagi kalau kita lihat disini misalnya kita bandingkan ini sistem A ya ini ini dia datang di waktu sekian pelanggan pertama kemudian pelanggan kedua pelanggan ketiga pelanggan keempat dan pelanggan kelima ya jadi kalau kita lihat kita punya ini adalah nol ya ini tak hingga plus tak hingga dan disini adalah grafik dari waktu kemudian ada sistem B dimana juga ada lima pelanggan ya ini 1 2 3 4 5 oke nah secara kasat mata Anda bisa bilang bahwa sistem B pasti lebih padat begitu daripada sistem A karena kenapa pelanggannya datangnya mepet-mepet nah pelanggan yang datangnya mepet-mepet itu tentu Anda terjemahkan sebagai yang disini disebut kita sebut sebagai katakanlah WAK atau IAT ya dia adalah waktu antar kedatangan atau inter arrival times jadi kalau Anda ingin mengecek apakah sebuah sistem itu pelanggannya datangnya seperti apa fenomenanya bukan dari kapan dia datang tapi dari jarak kedatangan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang satunya nah singkat cerita disini sudah didapatkan bahwa pelanggan yang tersebut akan datang begitu ya dengan waktu antar kedatangan sebesar 3 menit rata-ratanya ya yang mana dia berdistribusi eksponensial mengenai mengapa dia berdistribusi eksponensial itu sudah dijelaskan panjang lebar pada saat kuliah tentang random number dan juga random variat artinya Anda harus melakukan beberapa proses pembuktian secara statistik nah pelanggan yang datang tersebut akan datang ke ATM jadi disini ada ATM kemudian ini tadi adalah pelanggan yang sudah pasti dia datangnya secara probabilistik ya dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata berapa 3 menit ya eksponensial 3 dengan kapasitasnya tepat sama dengan 1 seperti itu kemudian dia dibilang bahwa pelanggan tersebut akan menghabiskan rata-rata jadi kalau disini dia ada waktu untuk datang disini dia juga ada waktu untuk pelayanan gitu katakanlah ya itu sebesar 2,4 menit baru kemudian dia pergi Anda diminta untuk mensimulasikan sistemnya ini untuk 30 kedatangan pelanggan yang pertama nah bagaimana caranya disini kita diminta untuk mensimulasikan diminta untuk menirukan ya sudah pasti tapi kalau kita kembali ke TI seperti yang tadi kita bahas ya ada baiknya kalau kita bisa menstrukturkan kira-kira permasalahannya itu seperti apa nah kalau kita lihat disini kita punya Anda harus punya katakanlah yang disebut sebagai decision variable apa yang bisa Anda putuskan dalam hal ini kalau kita berbicara misalnya Anda dari sudut pandang customer gitu ya kalau Anda datang ke sebuah ATM kemudian ATM tersebut sering penuh pasti Anda tidak suka kan sehingga Anda akan berusaha untuk mencari ATM yang lain nah pasti hal semacam itu juga mestinya sudah dipikirkan oleh orang yang punya ATM nya dia juga tidak ingin berpindah ke ATM lain dalam hal ini mungkin bank lain nah apa tapi kemudian yang bisa diputuskan oleh orang yang punya ATM tersebut mungkin kalau saya berpendapat begitu ya misalnya ya ATM sekarang performansinya sama dengan 8 existing gitu ya bagaimana kalau ini saya naikkan performansinya menjadi 10 nah ini salah satu hal yang bisa saya utakatik gitu bagaimana caranya ya mungkin Anda mengganti mesin ATM nya mungkin Anda mengganti provider ATM kalau sekarang kan ATM tidak harus dimiliki sendiri oleh banknya tersebut bisa saja Anda meminta pihak ketiga untuk mengelola ATM tersebut ya satu hal begitu sehingga kalau saya tuliskan misalnya ini adalah kinerja atau mungkin kinerja agak rancu begitu ya saya tulis katakanlah ini kecepatan ATM dimana kecepatannya tentu saja kita identifikasi dengan 2,4 menit ini jadi kalau ini 2,4 gitu bagaimana kecepatannya jadi 1,5 gitu ya tentu ada konsekuensinya ya kalau kita menaikkan begitu kecepatan ATM ya kemungkinan besar Anda akan dikenakan biaya tambahan nah jadi itu adalah salah satu decision variable yang bisa kita pertimbangkan untuk permasalahan ATM ini ya Anda tahu apa yang bisa bisa Anda utakatik apa kemudian kalau kita lihat di sini kita sebut sebagai FT atau performance measure atau fungsi tujuan katakanlah kalau kita mau ukur ya misalnya waktu mengantri gitu ya itu kan biasanya yang membuat orang sebal atau katakanlah waktu operasi artinya berapa lama dia memerlukan ATM tersebut dan bertanya kan sudah ada pak 2,4 menit ya itu kan by design gitu ya bagaimana kalau kita simulasikan mungkin ada sedikit perbedaan dan sebagainya nah apa saja parameternya parameternya disini jelas begitu ya parameternya disini adalah waktu antar kedatangannya dimana disitu kita tuliskan waktu antar kedatangannya dia sebesar 3 menit nah itu adalah salah satu metode begitu ya yang bisa dipakai untuk menstrukturkan masalah sehingga kita akan jelas begitu mengetahui kira-kira ya permasalahan ini apakah sesuai atau tidak begitu menggunakan pendekatan ini ya ya kalau kita lihat lagi tadi kalau kita lihat kita punya ya tentu saja kalau ini dalam OR begitu ya decision variable fungsi tujuan dan parameter ini pasti anda sudah hafal bahwa itu disebut sebagai komponen model ya kalau kita punya 3 komponen model disini berarti kan kita mengarah ke sini oh berarti saya punya beberapa alternatif nih misalnya saya sebut ini alternatif 0 existing begitu ya kalau saya sebut mu tadi kalau misalnya saya punya ini mesin ATM gitu ya supaya anda mengerti notasinya biasanya kalau rate itu dalam antrian dilambangkan dengan sigma eh bukan sigma lambda ya kemudian kalau rate keluarnya yang berarti indikasinya adalah ini ya yang mengarah ke jadi artinya dia berasal dari kecepatan pelayanan itu adalah mu oh ini alternatif pertama mu 0 nya adalah 2,4 gitu ya kemudian kita lihat alternatif ke 0 existing maksudnya alternatif pertama anda pilih mesin satu lagi ini adalah 1,8 ini kalau ini biayanya katakanlah 2 juta gitu ya ini lebih mahal 3 juta ini kemudian adalah alternatif 3 alternatif 2 maksudnya alternatif 2 yang baru itu kalau kita pilih misalnya mu nya atau kecepatan pelayanan sama dengan 1,5 tapi biayanya 4 juta mana yang perlu saya pilih nah itu artinya anda melakukan eksperimen untuk beberapa alternatif dan tentu saja nanti dalam simulasi dalam setiap eksperimen ini saya tidak cukup kalau hanya menggunakan 1 kali replikasi sehingga anda perlu menggunakan beberapa kali replikasi nah karena ada beberapa kali replikasi pasti dia random gitu ya sehingga ini yang bisa anda catat sekarang bagaimana cara saya membandingkan antara alternatif existing kemudian alternatif 1 yang baru dan 2 yang baru itu ya anda bisa pakai misalnya tools yang kita semua sudah pelajari bersama di kuliah statistical industry yaitu misalnya analysis of variance atau ANOVA nah itu satu jadi anda bisa melakukan eksperimen kemudian anda bisa juga menganalisis gitu ya behavior dari sistem nanti kita lihat itu sangat tergantung dari status dari sistemnya apakah misalnya anda mau melihat berapa yang ada dalam antrian pada saat tersebut gitu ya berapa kemudian yang rata-rata waktu menunggu berapa rata-rata waktu dalam sistem dan seterusnya nah sebelum kita masuk sini mungkin anda bertanya kalau untuk antrian ya kan secara spesifik yang saya gunakan contoh disini adalah untuk single server dan dia adalah masalah antrian kalau antrian kan sudah dipelajari di OR mengapa perlu kita pelajari dengan simulasi nah itu kalau anda punya pertanyaan seperti itu di dalam kepala atau dalam hati berarti anda berfikir secara kritis dan itu betul kalau dengan OR itu analitik bagaimana? ya artinya bisa dibuktikan secara matematis mengapa masih kita harus belajar seperti ini? karena untuk beberapa sistem itu sangatlah kompleks sehingga kalau anda modelkan dengan analitik baik memodelkannya maupun proses mencari solusinya itu menjadi tidak mudah sehingga saya menggunakan pendekatan secara heuristik atau menggunakan simulasi seperti ini oke yang berikutnya kita bisa lihat disini ada diberikan definisi dari DES atau discrete event system apa definisinya? dia merupakan model dari sebuah sistem fisik ya sebetulnya tidak harus sistem fisik gitu ya kalau kita berbicara sistem ekonomi ya boleh-boleh juga misalnya anda bisa gitu ya tapi kalau memang biasanya paling tidak yang ada di buku memang biasanya dia sistem fisik antarian adalah sistem fisik disitu ada orang atau benda yang mengalir yang mana statusnya tersebut dapat kita analisis setiap waktu tertentu saja jadi berbeda dengan pendekatan statik kalau statik kan hanya bisa diukur di ujung-ujungnya sekarang kita bisa mengukur setiap ini misalnya K ini K plus 1 yang disini K plus 2 sehingga disini kita berakhir K plus N oke itu adalah per definisi dari DES nya sedangkan sistem sendiri itu tidak berbeda secara signifikan dengan definisi sistem yang sudah anda pelajari pada saat di bukunya Dalenbah dulu nah disini kalau ini definisinya adalah sebuah ya atau gabungan beberapa objek yang disebut sebagai entity yang dia memiliki beberapa property yang disebut sebagai atributnya tersebut nah apa saja itu nah maka disini entity nya tersebut dia merupakan objek dari sistemnya yang dia bersifat dinamik ya artinya dinamik itu bisa diukur dari titik-titiknya ini atributnya adalah property nya kemudian statusnya tersebut ya adalah kumpulan dari beberapa attribute yang merepresentasikan entity nya entity nya ya nanti misalnya orang server atau apapun nah eventnya adalah kejadian yang dia itu terjadi di satu waktu sehingga mempengaruhi status dari sistem nanti akan kita contohkan contoh begitu kalau status dari sistem ini ya berarti katakanlah jumlah orang yang ada dalam antrian atau misalnya jumlah atau lama lama orang menunggu dan seterusnya itu adalah yang disebut sebagai status eventnya apa? kedatangan orang waktunya kalau semakin banyak orang yang datang ini dia bisa merubah dari yang awalnya jumlah orang yang ada dalam sistem tidak banyak karena begitu banyak orang yang datang statusnya itu bisa menjadi berubah dari sebelumnya jadi lebih banyak orang yang ada dalam sistemnya tersebut apa saja yang disebut sebagai property dari sebuah discrete event system disini kalau kita lihat bukan discrete system sorry saya sering ketuker discrete event simulation ini sudah saya sampaikan tadi yang pertama dia pasti probabilistik juga jelas Anda ada random variate ada random number ada random variate dan ini tidak terbatas untuk exponential saja enggak bisa semua normal kemudian tringangular kemudian uniform weibull apapun yang jelas disini tidak terbatas mana kemudian yang perlu kita pilih ya tergantung dari pengujian distribusi yang sudah Anda lakukan seperti apa hasilnya nah yang berikutnya disini discrete event simulation tersebut biasanya dia bersifat dinamik artinya apa bersifat dinamik itu berarti tadi bisa kita ukur begitu ya perubahannya tersebut untuk setiap titik waktu yang ada dalam horizon perencanaan tersebut sebetulnya ini juga tidak harus sampai n ini bisa saja dia sama dengan tahinga dan dia discrete artinya evolusinya tersebut terjadi secara discrete apakah ada sistem yang evolusinya terjadi secara kontinu ada bahkan banyak tapi kita tidak belajar disitu apa maksudnya stochastic disini contoh ini inter arrival time nya dan service time nya random variable nah tapi bukan hanya ini nanti kalau misalnya Anda belajar masalah bagaimana DES untuk sistem maintenance begitu ya maka kapan dia terjadi breakdown itu juga bersifat probabilistik yang berikutnya dia dynamic artinya dia berubah setiap saat nah ini yang sudah saya jelasin secara panjang lebar ya sejak awal artinya kalau Anda mengambil sembarang titik begitu dalam sistem tapi kalau discrete tidak bisa sembarang ya kalau discrete hanya pada titik yang bersesuaian tapi tetap dia artinya ada di mana-mana gitu dalam satu horizon perencanaan ini itu bisa kita ukur ya dan dia bisa bergeser clock time nya tersebut itu masalah dynamic dan discrete ya nah ini state variable nya ini berubah at separate point of time yang nanti akan kita jalankan seperti apa dan disini nah saya sampaikan tadi yang barusan saya sampaikan ini tidak secara continue kalau continue ya Anda ambil sembarang titik yang ada di garis begitu ya bisa tapi ini kan tidak kalau discrete satu satu titik misalnya ini k ini k plus satu ini k plus dua dan seterusnya itu yang dimaksud dia hanya terjadi di countable number pasti dia discrete nah sehingga ini sama waktunya tersebut berindikasi atau bersesuaian dengan counter time nya tersebut nah ini adalah contoh untuk single server system yang sudah saya jelaskan sebelumnya disini kalau kita lihat ini adalah ATM nya yang tidak lain berarti kalau kita punya K besar gitu ya adalah kapasitas K besar atau kapasitas berarti dia adalah satu maka disini dia adalah pelanggan yang masuk tadi saya contohkan misalnya pelanggan yang masuk tadi dia lambda dan tadi dia berdistribusi eksponensial tiga menit nah ini saya sampaikan ini tidak harus distribusinya eksponensial boleh way bull meskipun yang paling lazim gitu ya kalau untuk waktu antar kedatangan biasanya memang distribusi eksponensial kemudian kalau kita lihat yang ada disini kemudian dia keluar tadi rate nya misalnya dengan menggunakan mu katakanlah dia berdistribusi eksponensial juga dengan eh salah ya iya betul ya 2,4 menit nah tadi saya sampaikan contoh dari entity begitu misalnya adalah pelanggannya dan juga servernya servernya dalam hal ini kan tidak lain adalah ATM apa atribut yang ada di dalam sistem simulasi kejadian diskret ini oh ternyata customer nya dia memiliki atribut yaitu waktu antar kedatangan sedangkan begitu ya kalau kita lihat servernya ternyata juga memiliki atribut memiliki atribut yaitu service rate nya yang dia menandakan server skill nya meskipun kalau untuk ATM ini bukan disebut sebagai server skill ya kalau server skill itu kalau misalnya anda ngantri di restoran fast food gitu itu wajar ya yang memang ada di situ orang tapi kalau untuk ATM begitu saya rasa agak aneh kalau disebut sebagai server skill mungkin istilah seperti kapabilitas dari server itu lebih tepat ya untuk kasus seperti ATM ini nah yang berikutnya kalau kita lihat lagi bagaimana kemudian anda mengumpulkan data-data baik untuk inter arrival time maupun server skill ini ya anda harus melakukan studi gitu ya anda harus datang harus ngumpulin datanya rata-rata diambil rata-rata kemudian di test distribusinya dan seterusnya baru anda bisa datang apa saja aktivitasnya di sini ada kedatangan begitu ya dan juga ada kepergian tapi di sini dia masih belum sesuai dengan eventnya nanti akan kita lihat eventnya apa kejadiannya nah statusnya ini kalau yang ada diukur di sini salah satunya yang bisa di usulkan begitu misalnya adalah jumlah pelanggan yang ada dalam sistem tapi tentu saja anda bisa mengusulkan yang lain begitu ya misalnya katakanlah lama orang mengantri ya lama orang menunggu dan seterusnya itu sangat tergantung dari cara anda melakukan modeling untuk sistem yang anda kaji tersebut ya ingat tidak ada benar salah yang penting sudut pandangan tersebut masuk akal nah ini adalah salah satu contoh begitu ya dari antrian untuk single server biasanya ini merupakan satu hal begitu ya yang banyak dipakai untuk memodelkan kira-kira itu seperti apa kondisi dari antrian saya nah kalau kita lihat di sini ya saya punya di sumbu X nya saya punya dia adalah waktu kemudian di sumbu Y nya saya punya jumlah konsumen dalam sistem nah kalau anda teliti mengamati anda akan melihat bahwa jumlah konsumen di dalam sistem itu tidak lain tadi yang saya usulkan sebagai status kalau anda ingin mengukur di setiap eventnya itu apa ya yang lain gitu katakanlah lama waktu orang mengantri boleh saja tapi biasanya ini tapi ini cukup satu hal yang cukup bagus dan cukup masuk akal untuk kita ukur sebagai status dari sistem nah yang berikutnya di sini kalau kita lihat ini ada kondisi begitu ya ini ada kondisi dimana yang pertama ada konsumen yang pertama datang kemudian kondisi yang kedua konsumen kedua datang dan seterusnya sehingga bisa saya bilang begitu ya ini adalah k ini adalah k ini adalah k plus 1 ya mungkin kalau saya konsisten k itu saya mulai dengan setiap orang datang mati ini k plus 2 begitu ya dan sini k plus 3 kalau anda lihat jarak dari setiap k nya apakah sama? tidak ya karena kan dia pergerakan dari simulasinya tidak didorong oleh waktu mutlak tapi didorong oleh terjadinya event tersebut nah itu yang membedakan antara discrete event system dengan yang lain gitu ya sehingga delta k nya evolusinya tersebut tidak harus sama antara satu dengan yang lain jadi ini counternya ya counter dari waktunya bagaimana cara membacanya pada saat konsumen datang gitu disini tidak dari awalnya dia 0 konsumen menjadi 1 konsumen terus begitu konsumen 2 datang menjadi 2 konsumen ya kemudian ini konsumen yang baru begitu ya kemudian konsumen selesai berarti berkurang menjadi 1 konsumen lagi ada konsumen datang lagi dan seterusnya itu adalah salah satu cara untuk melihat status dari sistem dan ini diskret ya terjadinya setiap statusnya tersebut terjadi secara diskret jadi bukan bukan konsumennya sebetulnya bukan apa bukan yang diskret itu bukan variable dari yang mau kita ukur jumlah konsumen bukan ya tapi bagaimana evolusi dari waktunya apakah evolusi waktunya tersebut continue begitu ya atau evolusi waktunya dari itu diskret itu yang membedakan sebetulnya ya bukan apa bukan semata ini kebetulan saja bahwa dia kalau anda mengukur statusnya adalah lama waktu mengantri ya boleh-boleh saja nah ini kalau kita lihat jadi ini adalah orang yang ada di sini meskipun ini asumsinya berarti kalau dengan gambar seperti ini antrian tersebut memiliki kapasitas ya biasanya kalau yang kita pakai nanti kita akan mengasumsikan bahwa antrian tersebut tidak memiliki kapasitas artinya bebas gitu ya walaupun bisa kita akomodasi nah pada saat tersebut tepat yaitu ada satu konsumen yang sedang dilayani itu konsumen nomor 2 dan di sini konsumen nomor 3 sudah selesai nah itu kira-kira pemahaman dari sistem diskretnya nah apa saja kemudian eventnya nah ini kita boleh berargumen ya cuma kalau menurut saya ada tadi kan kalau yang sudah disampaikan yang dilakukan sebut sebagai eh aktivitas ya yang dilakukan kalau anda maksud saya yang ini aktivitas yang dilakukan dalam sistem eh diskret sorry sistem eh single server ini aktivitasnya adalah yang pertama ini aktivitas pertama datang dan ini aktivitas yang kedua kita sebut sebagai selesai jangan lupa ada aktivitas 1A tidak ada kondisi-kondisi dimana kalau konsumen itu datang begitu ya belum tentu akan langsung dilayani oleh server mengapa kalau ternyata servernya sibuk kalau dia sibuk kan artinya dia harus menunggu artinya dia datang di sini begitu ya ternyata ini kan waktu begitu ya ini alternatif ini aktivitas pertama 1 ya dia tidak bisa langsung melakukan pelayanan di sini kalau ternyata servernya masih sibuk sehingga dia harus menunggu katakanlah di sini sampai 2 baru dia bisa dilayani jadi ini adalah 1 ya ini kejadian 1A kemudian yang ketiga baru dia selesai ini kejadian yang kedua ya yang sesuai dengan tanda di dalam kurung yang di atas nah dalam hal ini anda harus bisa kira-kira mengidentifikasi kejadian yang ada di dalam sistem itu apa saja sehingga semuanya akan bisa terakomodasi kalau anda tidak menyebutkan mulainya dia dilayani sebagai sebuah kejadian yang terpisah menurut saya ada yang keliru karena karena anda mengasumsikan berarti pada saat dia datang pasti pada saat itu juga dia mulai dilayani padahal kan tidak ya dan di sini itulah yang mencirikan nah nanti kita akan lihat seiring kita kuliah di segmen yang berikutnya eventnya tersebut yang nanti akan kita modelkan baik secara matematis maupun kalau anda menggunakan flowchart misalnya atau katakanlah kalau nanti pada saat kita aplikasi dengan spreadsheet terima kasih